Selebgram Inara Rusli menanggapi viralnya interaksi dia dengan Ibunda Virgaun. Eva Manurung dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu pekan lalu. Saat itu Inara bersalaman dengan Eva Manurung di dalam ruang sidang. Sikap Inara itu mendapat sorotan warganet. Inara dinilai bisa bersikap baik kepada mertuanya meski dalam proses perceraian yang dilatari tudingan perselingkuhan. Menurut Inara, tindakannya itu hal wajar. Ya enggak gimana-gimana, itu mah udah suatu hal yang wajib, wajar. Maksudnya kan kita sama orang yang lebih tua harus menjaga adab, kata Inara Rusli. Ditemui di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Inara juga menanggapi keluhan Ibunda Virgaun yang merasa sulit bertemu ketiga cucunya. Usai persidangan kala itu Inara sempat meminta agar mertuanya memperbaiki komunikasi dengan dirinya. Ia beliau yang lebih tahu. Ucap Inara Rusli. Adapun saat ini proses sidang cerai Inara Rusli dan Virgaun telah melalui agenda pemeriksaan saksi pihak tergugat alias Virgaun. Yang menjadi saksi saat itu adalah Eva Manurung dan kakak Virgaun. Febi Karol. Proses cerai Virgaun dan Inara sudah bergulir sejak tanggal 31 Mei tahun 2023. Masalah rumah tangga terungkap ke publik setelah Inara menceritakan dugaan perselingkuhan suaminya. Virgaun. Melalui Instagram Story. Tak berapa lama, Virgaun pun mengakui perbuatannya dan merasa menyesal. Sempat terjadi saling lapor antara Inara dan Virgaun. Hingga akhirnya, Inara menggugat cerai Virgaun. Terima kasih telah menonton!